Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sofian Tamrin Salah satu dosen di program Studi Sosiologi Perusahaan Negeri Mekasar Kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini Yaitu mata kuliah Sosiologi Jender Nah mata kuliah ini saya ampu bersama Bapak Dr. Asari Ismail MSI Salah satu dosen senior yang memang punya kapasitas pengetahuan Sosiologi Jender yang mumpuni Nah mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa yang berada pada semester 3 Dan mata kuliah ini wajib menyelesaikan mata kuliah prasyarat yang dihantar Sosiologi Nah ada pun deskripsi mata kuliah ini Mata kuliah ini memiliki bobot SKS, banyak 3 SKS Dan ada 16 kali pertemuan Gue diantaranya adalah mid semester dan paling terakhir nanti ada informasi yang kita sebut sebagai puas Nah mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran Tentu menuju pada payment yang ada Saya akan membaca beberapa capaian pembelajaran penting yang menjadi pempayun dari CPMK nantinya Yang pertama, mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran atau CPL S9 Dimana S9 ini saya coba bacakan Yang ini menghargaikan reka-rekaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan Serta pendapat atau tumbuhan orang lain yang seperti yang disini Itu S9 Ada payung CPL-nya Yang ini kerampilan umum satu Ada tiga, sebenarnya saya cuma mempercayakan satu Yang ini bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial Serta keperluan terhadap masyarakat dan lingkungan Itu untuk kerampilan umum Ada kerampilan khusus ya Memiliki permain yang ini Mampu memilih dan mengolah permasalahan sosial secara kritis, rasional, dan logis Dan yang tak kalah pentingnya mata kuliah ini tentu memiliki CPMK Ada beberapa CPMK-nya Berdasarkan FPS yang kami punya Kami mengajukan 9 CPMK Saya becahkan beberapa CPMK Ya ini CPMK satu saja sampai dengan CPMK sembilan CPMK satu itu Ya ini mahasiswa mampu memahami gender tentunya Konsep dasarnya Dan tentu paling penting perbedaannya dengan seks Karena ini seringkali disalahpahami oleh Sebagian besar masyarakat bahkan di kalangan akademisi Nah ada CPMK dua dan seterusnya Saya ingin membacakan saja di CPMK delapan dan CPMK sembilan Untuk CPMK delapan yakni mahasiswa mampu Mengimplementasikan teori sosiologi gender dan feminisme Dalam mengenalisa masyarakat sosial dan kehidupan masyarakat Dan yang paling penting karena Tuntutan pembelajaran hari ini mesti memiliki produk dan bisa dipraktiskan Ya mata kuliah ini berharap bisa mengimplementasikan teori gender khususnya dalam kegiatan penelitian Dan selanjutnya Untuk materi pembelajaran ada 16 kali pertemuan Saya akan jelas apa Sebutkan beberapa poin-poin yang akan kemudian kita bahas Setiap minggu dalam kelas Yang pertama Pada minggu pertama kita akan membahas tentang konsep dasar tentang gender dan seks Itu yang pertama Yang kedua kita akan membahas sosialisasi gender Yang ketiga kita akan membahas tentang pendekatan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender Yang keempat kita akan membahas strategi pengarus utamaan gender Yang kelima kita akan membahas arah kestaraan gender Yang keenam kita akan membahas tiga pendekatan penting dalam teori gender dan feminisme Yakni WID, WAD, dan GAD Dan ketujuh itu teori dari pilihan gender Sedangkan delapan adalah sesi evaluasi pertama yang kita sebut sebagai mid semester Nanti akan memberikan soal-soal berupa esai maupun soal-soal lain Yang diharapkan bisa mengukur sebenarnya sejauh mana capaian pembelajaran dari materi-materia Yang telah dipelajari tujuh pertemuan sebelumnya Dan selanjutnya setelah misalnya kita akan lanjut topik selanjutnya Yakni ada kerangka analisis gender Yang ke sepuluh adalah feminisme gelombang satu dan dua Sebagaimana yang kita ketahui bahwa feminisme itu ada beberapa gelombang Paling tidak secara populer kita mengenal ada tiga gelombang Lombang satu, dua, dan tiga gitu ya Dan selanjutnya kita akan membahas pertemuan selanjutnya Membahas perkembangan feminisme Untuk akhir gitu ya Feminisme pertama kita pasti mengetahui bahwa pembahasan seputar feminisme sosialis Marsis, radikal, liberal Yang kedua, gelombang kedua ada feminisme eksistensialis Ada feminisme skonalisis Dan yang ketiga ada ekopeminisme dan sebagainya gitu ya Nah setelah itu kita akan membahas materi tentang masalah-masalah mutakhir Ya, fenomena gender dan perempuan Tentu nanti dikontekstualisasikan pada masalah gender yang ada di Indonesia Khusus lagi nanti akan disesuaikan dengan bagaimana masalah gender yang ada di sekitaran kita Nah, sebagai pembelajaran yang menuntut kita untuk punya capaian yang konkret Olehnya itu mahasiswa harus punya kemampuan mengenalisa Untuk pertemuan ke-13 itu teman-teman harus bisa melakukan review Review kumpulan jurnal sesuai gender yang nantinya akan kita petakan state of the artnya Atau kira-kira ketika kita punya inisiasi untuk melakukan riset di bidang gender Atau seologi gender apa ya, tawaran kebaruan yang kita ingin ajukan gitu ya Nah, yang ke-14 presentasi dari review gender tadi Dan yang terakhir penelitian atau mini riset seologi gender dan perempuan Dan yang paling terakhir sekali adalah ujian akhir semester Nah, sekiranya demikian dari beberapa rangkaian struktur materi Yang paling terakhir saya perlu menyampaikan tentang beberapa referensi penting Yang mesti kita miliki untuk bisa memahami proses perkulian ini dengan baik Dalam RPS yang kami lampirkan sebenarnya ada 15 referensi Tapi untuk yang wajib ada satu yang mesti dimiliki wajib Dan satu yang mesti dimiliki sebagai penunjang Di antaranya untuk yang wajib Wajib memiliki bukunya Mansur Faki Yang berjudul Analis Gender dan Transformasi Sosial Yang terbitkan oleh Pustaka Pelajar Nah, selain itu untuk bahasan-bahasan sub-sub point tadi itu Seperti Feminisme itu wajib memiliki bukunya Tutmantong Yang sangat populer Judulnya Feminisme Talk Sebuah pengantar komprehensif Ini saya kira akan menggambarkan berbagai macam Guombang Feminisme dan berbagai macam aliran Feminisme yang ada dalam setiap guombang tersebut Nah, itu dua buku Satu buku wajib, satu buku penunjang Kalaupun lagi ingin masih bersedia memiliki buku Bagus sekali punya bukunya Ratna Megawangi ya Yang berjudul membiarkan berbeda Sudah pandang balut tentang Feminisme gender Dan masih banyak lagi bukunya Gadis Arifia Tentang Keselamat berperspektif Feminisme itu juga sangat menarik Bagaimana buku tersebut bisa membongkar selubung epistemologi patriarki dibalik operasi pengetahuan Sangat menarik Nah, selengkapnya teman-teman bisa mengakses di LMS kita Untuk mengetahui apa saja referensi yang kita punya untuk memahami Insya Allah pertemuan pertama kita akan mulai untuk membahas tentang Sosialogic gender berkaitan dengan bagaimana definisinya, perbedaannya, dan perbedaan gender dan sex Sekiranya demikian Assalamualaikum Wr Wb 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 Oke teman-teman, bagaimana nama-nama dia hari ini? Hari ini Karena karena saya kesehatan itu sangat penting, sangat berdasar untuk memenai perpilihan secara komusif ya Sebelum kita mulai perpilihan, sebaiknya kita cek dan di cek dulu, kita mau abstain dulu Yang pertama Tasya Terima kasih Saya yakin istilah gender itu bukan suatu yang maaf didengar saya yakin Meskipun sebenarnya yang menarik karena gender ini banyak sekali bisa lapa kami Banyak bisa lapa kami tidak hanya bagi masyarakat umum, masyarakat awam Tetapi juga pada lingkungan akademisi terlebih-lebih misalkan dikalkan mahasiswa Apalagi kalau di luar program sosiologi Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa membedakan gender dengan jenis kelamin Tidak bisa membedakan gender dengan seks juga Karena memang beberapa rujukan ada yang titik berangkat mengenai gender ini adalah seks dan blusnya Nah, kita kira bagaimana mata kuliah ini dan bagaimana kita memahami mata kuliah suatu gender Coba kita secara bersama-sama untuk cekapan topik ini lebih beberapa jam ke depan Dan karena ini adalah pertemuan pertama, kita akan membahas tentang definisi tentang sosiologi gender Tentunya paling penting bisa membedakan gender dan seks itu sendiri Dan yang kedua nanti membedakan konsep nature dengan nature Itu sangat penting saya kira Mata kuliah ini seperti mata kuliah pada umumnya Sebenarnya bahwa pada dasarnya kita berupaya untuk mencapai 3 sesaraan utama dalam kursus pembelajaran Yang pertama kita berupaya untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran dari aspek kognisi Ya, aspek pemahaman, aspek kawasan Kita sebut sebagai aspek kognitif Ya, yang kedua kita berharap juga mata kuliah ini bisa menginternalisasi semacam kemampuan afeksi Apa itu? Sikap Ya, jadi sampai ke penjiwaan kita Ya, sampai ke sikap kita Kaitannya dengan kesaharian kita nantinya Dan yang terakhir ya psikomotorik Psikomotorik itu ya kerampilan Ya, sebagai mahasiswa psikologi ya kerampilan yang paling penting ya Kerampilan analisis sosial sebenarnya Nah, secara berpulisi tentu yang kita upayakan dalam prosesi pepuliahan ke depan Selama kurang lebih 16 kali pertemuan Itu paling tidak kita memahami khasana tentang surmi gender Kalau yang pertama ini khusus kita berupaya untuk memahami Apa sih pengertian gender, apa di kondisinya dan apa yang lain dengan seks Apa itu? Nature Dan apa itu juga kenapa Paling tidak kita bisa sadar kesedaran gender itu membawa kita untuk lebih apa Bisa membangun relasi yang egalitas Membangun relasi yang seimbang pada kehidupan seri kita Kita tidak lagi mengotak-kotakan sesuatu ya Memberikan apa ini? Memberikan jenis kelamin pada sesuatu Hanya karena misalkan dia adalah perempuan dan pekerjaan perempuan ini Dia lagi-lagi seperti ini Dengan pelajar ini paling tidak kita bisa memahami bahwa kesimbangan itu adalah hal yang sangat penting Sosiologi gender ini satu umpun ilmu Satu sub-disiplin dalam sosiologi yang turunan dari pemikiran kritis sebenarnya Jadi gender itu salah satu bentuk pemikiran yang kritis Kenapa kritis? Karena mencoba untuk memeriksa ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam masyarakat Sebagaimana teknologi kritis mencoba selalu menyingkap selubung kelas dominan Atau operasi kekuatan dominan yang bekerja di dalam masyarakat Yang bisa mengakibatkan ketimpangan khusus Mengakibatkan ketidakadilan dan sebagainya Jadi makanya nanti dalam gender itu kita mengenal istilah Ada subordinasi, ada lubang ganda, ada perecehan dan seterusnya Kenapa? Karena memang ada kekuatan dominan yang melanggungkan Melanggungkan dalam artian membuat ketimpangan itu eksis, terjaga Nah itu Nah sebagai pemulihan tentu kita berharap ini bisa maksimal Olehnya itu saya berharap teman-teman bisa hadir minimal 80% Artinya kalau ada 16 kali pertemuan dari 100% itu Kurang lebih 14 kali pertemuan atau 13 kali pertemuan wajib hadir 80% itu adalah standar minimal yang mesti teman-teman cukupi Supaya bisa dinilai Jadi kalau misalkan meskipun diskusinya aktif, tugasnya masuk semua Tetapi kalau kehadirannya di bawah 80% sebenarnya dalam akademi kita Itu tidak bisa dinilai Jadi kehadirannya mesti di atas 80% Nah ini kita coba mulai ulit sedikit demi sedikit Apa itu gender dan dari mana sih istilah gender ini Barang seperti apa sih gender itu Nah gender ini dari sisi istilah Seperti biasanya Jadi setiap kali ingin menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu Memberikan pengertian sesuatu Itu mesti menggunakan dua cara Cara pertama adalah yang paling sederhana Berangkat dari sejarah istilahnya Atau istilahnya Atau kata Asalkatanya dari mana sih gender itu gitu ya Yang kedua secara terminologi Secara istilah ya Jadi dua secara katanya Asalkatanya 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 dari dua Selaca Dengan logisnya Genus ya Itu dari bahasa latin Dari Perancis itu gender Yang nanti diaktikan sebagai tipe Jadi kalau dalam bahasa Apa ini? Bahasa latin itu Genus Ya biasa kita genus Genus, species dan genusnya ya Nah sedangkan dalam Perancis ada gender Yang diaktikan atau kemudian diaktikan sebagai tipe Nah Gender ini bisa kita artikan secara Yang kedua kali terminologi Bahwa gender itu adalah identitas atau peran Yang melekat pada laki-laki Ataupun melekat pada perempuan Ya Yang dikonstruksi secara sosial Budaya, agama, bahkan dikonstruksi secara politik Artinya gender itu adalah sesuatu yang diproduksi secara sosial Yang pertama Terus gender juga bisa kita artikan sebagai atribusi Ya Nah Antribusi itu artinya sesuatu yang diasosiasikan Ya Asosiasi sosial ya Karena dia asribusi berarti dia asosiasi sosial Yang dilekatkan Atau biasanya Yang identik Kalau misalkan menyebut Apa Gender Biasa apa yang identik dengan perempuan yang dikaitkan dengan peran, posisi Ya Di dalam masyarakat Ini adalah asosiasi Nah Asosiasi itu bisa berupa sifat Ya Sifat-sifat perempuan Biasanya orang itu dia simpat-sifat laki-laki Sikap gitu ya Terus berlaku Yang semuanya itu sebenarnya adalah kaedah-kaedah yang ada dalam masyarakat dalam melakukan interaksi Jadi biasanya kalau kita mau Oh jangan Jangan Begitu Cara ngomongnya Kalau misalkan Cara berbicaranya Kalau sama perempuan Misalkan Kalau perempuan itu harus lembut ngomongnya misalkan Dan sebagainya Itu adalah konsumsi social sebenarnya Karena bicara itu tidak berjenis kelamin Itu yang sederhana Nah secara historis tentu ini juga penting Karena Sejak kapan ini dibincangkan sebagai sebuah disiplin ilmu Sejak kapan gender itu Dijelaskan sebagai sebuah kajian ilmiah Secara historis gender ini sebenarnya berkembang di tahun 1950-an Oleh John Manning Ya Kalau 1950-an berarti di abad 20 Pertengahan abad 20 biasanya Nah John Manning bicara tentang gender Gender pada tahun itu Itu berkaitan dengan Maratnya Berbagai macam ketimpangan Saya bilang tadi Ketimpangan antara perempuan dan laki-laki Secara spesifik pada aktivitas relasi sosial Baik sekali ketimpangan Antara perempuan dan laki-laki Jadi memang Setiap Kelahiran ilmu pengetahuan itu Selalu berkaitan dengan masalah sosial yang berkembang Di pada masa ini Ada konteks Ingat ya Bahwa selalu ada konteks ilmu itu tumbuh Seorang ada konteks di mana ilmu itu berkembang gitu Nah Sama dengan gender Gender itu berkembang pada awalnya Karena banyaknya Orang mulai aware Orang mulai sadar Dengan berbagai macam masalah yang dihadapi perempuan Ada berbagai macam penyimpangan gitu Dan Dan itu tidak sebagai sebuah problem yang mesti dijelaskan Kenapa bisa terjadi Apa sebenarnya yang terjadi balik ini gitu Nah ini adalah yang mendorong beberapa ilmu untuk mencerahkan gender Salah satu tokoh penting pionirnya adalah Ya Simón dan bufa Simón dan bufa ini salah satu tokoh Feminisme Yang berasal dari prancis ya Kalau anda pernah dengar Orj�� rokol santra Itu punya hubungan asmara dengan Simón dan bufa Nah simón dan bufa ini Salah atau Feminisme eksistentialist ya feminisme eksistensialis, dalam beberapa referensi juga ada di sana dengan feminologis atau feminisme feminologis, tapi dia yang dikira dengan feminisme eksistensialis ada di umum ini, kita membalikkan di umum tadi bahwa Bang Istimul Degufa, bahwa menjadi laki-laki atau perempuan bukan keadaan yang fix jadi ketika kita lahir, punya seorang yang menonjol, kemudian kita sebut venis dan perempuan atau wanita yang memiliki vagina menjadi seseorang itu bukan kagak dilahirkan, tetapi proses menjadi, menjadi seorang perempuan jadi menjadi seorang perempuan itu bukan yang dimaksud adalah lahir dengan berfagida, tetapi lahir dalam proses sosial jadi, dalam artian ini, dalam tanda putih, menjadi perempuan dan laki-laki, sebenarnya pilihan dalam kacamata ini, ya, kenapa keadaan proses menjadi? kemana proses menjadi yang kita ingin bangun dalam dunia? sedangkan dalam eksistensialisme itu, life growth, dunia yang, dunia kehidupan yang kita ingin bangun apakah kita menjadi seorang laki-laki yang ingin membangun dunia kehidupan perempuan, itu bisa saya dalam pandangan ini sebagai penegasan untuk melihat kekakuan dalam mengkrasifikasi posisi perempuan di luar masyarakat nah, ini yang penting, apa sih perbedaan seks dan gender? karena dalam kamus itu ada yang menyamakan gender itu berasal dari seks, istilah seks, gitu ya sehingga susah untuk pisahkan, apa sih gender, apa sih itu bedanya dengan seks? karena beberapa referensi itu bukan, ya, asal-muasal kata gender itu dari seks, gitu ya kita buka kamus, ya, banyak kamus yang seperti itu nah, sebenarnya, untuk mengundahkan kita, ya, saya aku coba untuk mengatakan bahwa seks itu adalah identitas biologis identitas biologis, misalkan ya, ada feminanya tadi, ada datanya menonjol, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya ada, fokus nature, atau yang alami, ya yang alami itu ya, sesuatu yang melanggar pada tumbuh lahir, sulit berkali dengan hari karena saya, kebetulan berbapai, karena ada, tidak ada fedisnya, dan punya panggila, orang semua panggila, perempuan kasih kado, apa, baju-baju api, dan sebagainya, gitu Jadi itu ada kaitannya, ada yang tiba-tiba tadi selanjutnya kita bahas tentang sosialisasi gender. Jadi saat kita lahir di masyarakat itu memang sudah punya tadi atribusi asosiasi. Jadi kalau ada lain yang punya penis, ya orang sudah memikirkan asosiasi apa yang kalau dibawakan kado ya bawakan bola, bawakan robot-robot kalau dimilikan baju, belikan baju warna biru. Makanya Betty Craig Nani itu menjelaskan bahwa ada dua kehidupan dalam masyarakat. Ya, light, pink world dan blue world. Pink world itu dunia pink dan blue world itu dunia view. Dunia diri asosiasi maskurin, sedangkan pink world itu asosiasi pening. Jadi dunia yang penuh dengan, misalkan anak kecil yang punya warna diri diberikan, ya boneka, itu pun boneka berpi yang warna biru, selanjutnya gitu ya. Kabar di koles menjadi warna biru. Itu kan sebenarnya kita yang membentuknya seperti itu. Kita yang memasukkan, kata berarti kita yang memasukkan dia ke dalam uang-uang seperti dunia biru dan dunia bingung. Jadi kata kuncinya, keywordnya itu kalau gender ingat, dia bersebar relatif. Kalau dia bersebar relatif, itu artinya bahwa dia bisa saja berlaku, dipercaya, diakiri pada masyarakat itu. Tapi berbeda sekali dan tidak diakiri pada masyarakat yang berbeda. Misalkan kalau kita di Mugis, itu mungkin menghasilkan, oh perempuan Mugis itu ya malabit dan seterusnya. Ya misalkan ya, ya begitu besarnya pengaruh konstruksi kebudayaan kita dalam menentukan peran-peran kita di hidupan masyarakat. Ditinggal di rumah, dianggap pekerjaan yang tidak menguntungkan, tidak membayar, dan seterusnya. Akhirnya ini menutus-menutus. Yang lucunya menjadi standar yang disepakat, katanya perempuan Mugis itu, dan lagi-lagi yang harus di rumah. Oh silahkan. Pengalir, Sini. Pengalir, sempatannya Pak, pertanyaan saya, kan tadi disebutkan kalau seks itu adalah hal yang bersifat universal. Terus gender itu bisa berubah kapan saja. Nah kalau misal Pak, ini saya kasih contoh kasus, orang yang merubah seksnya, atau itu termasuk gender atau seks. Misal merubah kelamin, operasi kelamin. Ya seperti keras gender dan seksnya. Menarik. Nah kalau kita mengajukan pandangan si Mundo Pemba tadi, bahwa orang semacam itu punya kesedaran gender yang melihat bahwa, kalau saya lahir dengan vagina, bukan berarti saya menjadi perempuan. Saya bisa memilih untuk menjadi menampilkan diri saya, menjadi sosok yang sangat maskulin. Sebaliknya, saya menjadi laki-laki, tapi saya tidak mau memilih asosiasi-asosiasi yang disematkan masyarakat pada saya. Bahwa laki-laki itu harus strong, harus ketar badannya, dan seterusnya. Banyak laki-laki yang memilih jalan hidup, being, he comes itu untuk menjadi feminine. Saya tidak menyusus menjadi wanita, tetapi dia mengasosiasikan dirinya menjadi feminine, dan dia lebih silang di sana. Makanya bagi si Mundo Pemba dan siapa ini, satu, tentang konformatifitas itu, saya lupa. Itu melihat bahwa, ya, menjadi perempuan nilai-laki itu adalah pilihan. Meskipun kita lain dengan jenis kelamin nilai-laki, atau sebaliknya, kita belum tentu menjadi jenis nilai-laki. Kalau kita melihat proses tadi, bahwa menjadi perempuan adalah proses yang bisa kita pilih. Perempuan yang kita maksudlah, karena dia asosiasi peran-peran yang kita ingin tepung, ya. Jadi, mereka kan soal peran, ya. Soal peran-peran yang diasosiasikan masyarakat. Kalau kita bisa mempertukankan peran-peran itu, artinya itu pilihan kita. Meskipun kita dilahirkan sebagai laki-laki, tapi kita ingin main bola. Sampai di sini, ada yang bertanya apa yang kita bahas tadi ini? Oke, terima kasih banyak-banyak. Kita mulai dari sini. Sebenarnya, terima kasih, Pak. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi cuma pendapat tentang... Ya, jadi sekarang itu transgender bisa hantam untuk mengusuling, terutama menstruasi. Dan cara ada program yang diselamatkan oleh pemerintah atau apa kan, saya lupa, Pak. Itu dispeeding namanya. Tapi, secara penelitian, belum ada pemerintah mengatakan bahwa itu amal untuk bayi atau orang. Enggak. Tapi saya pernah mendapatkan, lihat videonya, itu sekarang bisa mengusuling. Tapi kalau tentang menstruasi, saya belum mendapatkan untuk masuk setelah wangi. Bisa ya, Pak? Terima kasih. Oke, pada dasarnya sama tadi maksudnya, Cak Lu, tapi ini lebih ke case ya, case tertentu ketika misalkan, bagaimana kalau yang universal tadi itu misalkan sudah bisa juga bergeser. Ternyata yang fungsi menyusui ternyata bisa diambil hanya oleh laki-laki yang dengan apa, dengan approach medis tertentu misalkan, dan bisa mengubah peran itu. Berarti yang taniknya seksi itu sifat universal bisa tidak ada universal lagi, karena laki-laki bisa menyusui, ya kan? Nah, saya kira, kalau titik berangkat kita seperti pandangan semunda buba, gitu ya, saya kira itu sangat terkirim oleh mereka. Bahkan yang semacam itu diperjuangkan oleh kongkok seperti itu. Tapi kita kembali bahwa fungsi-fungsi alamia sampai hari ini, ya, mungkin itu masih dalam proses ini ya, masih dalam proses eksperimen gitu ya. Tapi bahwa apakah nanti, kan misalnya kemudian hari, apakah itu optimal untuk kesehatan bayi, apakah itu baik untuk pertumbuhan dan seterusnya. Ini kan nanti pasti ada perkembangan-perkembangan yang selanjutnya. Olehnya fungsi-fungsi yang masih ada fungsi natural tadi itu ya, memang sangat sulit untuk dijanti. Yang kita persoalkan sebenarnya, bukan pada bahwa laki-laki juga harus menyusui atau harus juga melainkan. Sebenarnya problem utamanya tidak di sana dalam penerbatan awal tentang gender. Tapi problem awalnya adalah berbagai macam ketimpangan, berbagai macam keadilan, akibat pembagian peran itu membuat perempuan itu lebih dinamurduakan. Membuat perempuan itu tidak mengambil peran-peran strategis di dalam masyarakat. Membuat peran-peran perempuan itu tidak, apa, tidak pentingnya. Tidak penting dalam fungsi atau posisi masyarakat. Pada akhirnya perempuan dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya tidak akan berkembang. Kayak tadi misalkan, keputusan keluarga untuk menyusulakan anaknya yang harus laki-laki ya, membuat dia ya harus tinggal ilmu misalkan. Seperti orang dosa pada masa lalu, ya karena keputusan kita menganggap oleh perempuan, perawan dan seluruhnya akhirnya yang disusulakan laki-laki. Akhirnya ini berakmulasi negatif dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena perempuan, karena rendah pendidikannya, aksesibilitas terhadap permainan umum, aksesibilitasnya untuk mengambil peran-peran strategis dalam pemerintahan dan seluruhnya, rendah. Peluang yang rendah. Jadi baru dari aspek pendidikan, baru aspek kebudayaan yang lain. Ya, sekiranya demikian teman-teman, saya sangat senang belajar dengan teman-teman sekalian. Saya berharap minggu depan, Alhamdulillah, yang pertama sudah punya buku yang masing-masing, dan ini saya kira sangat penting untuk dibaca, nanti kita diskusikan. Kemudian kita akan membahas materi selanjutnya, yang ini sosialisasi gender. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.